Meski kinerja badan usaha berhasil mencatatkan kinerja cemerlang setiap tahunnya dan memberikan kontribusi besar bagi negara, fraksi di DPR ramai mengkritiki kontribusi BUMN terhadap negara yang dianggap masih minim. Kebijakan penyertaan modal negara yang kerap diseluruhkan pemerintah kepada BUMN dianggap semakin membebani keuangan negara. Kinerja badan usaha berhasil mencatatkan kinerja cemerlang setiap tahunnya dan memberikan kontribusi besar bagi negara. Peran besar BUMN tercemin dari setoran dividen kekas negara yang ditargetkan mencapai 80,2 triliun rupiah pada tahun ini. Meski demikian, sejumlah fraksi di DPR mendesak agar setoran BUMN meningkat di tahun 2024. Sejumlah fraksi menilai kontribusi perusahaan plat merah masih minim. Kontribusi BUMN terhadap negara diakui akan berdampak peningkatan peniman negara bukan pajak. Selain itu, kebijakan penyertaan modal negara yang kerap diseluruhkan pemerintah kepada BUMN dianggap semakin membebani keuangan negara. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar Rp473 triliun. Praksipan menilai perlu adanya optimalisasi pendapatan kekayaan negara dipisahkan, atau yang disebut juga dengan KND, melalui perbaikan portfolio dan penguatan infrastruktur keuangan BUMN, serta mendorong kontribusi depiden BUMN. BUMN hadir dengan fungsi dan perang sebagai agent of development. Namun hingga saat ini, dalam perkembangannya, bahkan setelah rektorisasi BUMN, belum terlihat hasil yang efektif dalam menambah keuangan negara. Di satu sisi, beban negara bertambah melalui pemberian BUMN. Kinejar laba BUMN terus meningkat, kendati sempat tersendat akibat diantan pandemi COVID-19. Sempat hanya mengumpulkan laba Rp13 triliun pada tahun 2020. Kinejar laba BUMN meningkat menjadi Rp124 triliun pada tahun 2021, dan melesatkan angka Rp303 triliun pada tahun 2022. Pertumbuhan laba BUMN pun diakini akan kembali meningkat pada tahun 2023. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Jeno. Terima kasih telah menonton!